Sebuah bendera merah putih raksasa yang berukuran 6x3 meter tampak mencolok di tengah tebing yang dipenuhi pelukar. Di sebelumnya, air terjun setinggi 70 meter menjulang seolah membelah tebing tersebut. Itu merupakan Curugado Bangkong yang terletak di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Informasi selengkapnya, kita telah tersambung dengan rekan Aldi M. Perdana, wartawan Tribun Priangan, yang akan melaporkan untuk Anda. Rekan Aldi M. Perdana, silakan laporannya. Baik, rekan Isidina. Betul, di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Curugado Bangkong, Kecamatan Cisayong, itu kelompok Taruna Jaga Bencana atau Tagana Kabupaten Tasikmalaya ini mengibarkan sebuah bendera yang berukuran 6x3 meter di tebing sebelah Curugado Bangkong tersebut. Pada kesempatan kali ini itu mereka dalam peringasi hari ulang tahun Indonesia yang ke-78. Bendera tersebut itu merupakan bendera yang utin dikibarkan oleh Tagaana Kabupaten Tasikmalaya setiap tahunnya. Setiap tahun ini memang kegiatan tersebut juga ditunjukkan untuk mendukung potensi wisata khususnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Menurut informasi yang didapatkan itu, ada dua anggota yang melakukan rappeling atau yang dikenal juga menuruni sebuah bukit menggunakan sebuah tali. Itu dilakukan oleh dua anggota Taruna Jaga Bencana tersebut. Sekian laporan dari saya. Baik Rekan Aldi, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Periangan Selamat bertegas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Tagaana Kabupaten Tasikmalaya, Jumbar Adi Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78, FK Tagaana Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kembali kegiatan rutin tahunan yaitu pengibaran bendera raksasa berukuran 6 x 3 meter yang kali ini dilaksanakan di Curug Gado Bangkong, Kecamatan Cisayong. Dengan ketinggian tebing sekitar 50 meter dan dikibarkan oleh dua orang dari anggota kami, Tagaana Kabupaten Tasikmalaya. Dan kegiatan ini juga selain untuk memperingati HUD RI, juga untuk mengenalkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yang belum masyarakat tahu seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kami ini bisa menyokong keberlangsungan pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sampai jumpa... Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.